Hey Interisti, Forza Inter, kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini. Genoa akan menjamu Inter di Liwigi Ferraris pada pekan ke-18 Serie A. Pertandingan ini akan kick off Sabtu 30 Desember 2023, pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, live di Band 1 dan live streaming di video. Genoa dan Inter sama-sama menang di laga terakhirnya. Genoa menang 2-1 di Kandang Sassuolo, sedangkan Inter menang 2-0 atas Sang Tamu Lece. Inter saat ini memimpin kelasman dengan keunggulan 4 poin atas Juventus. Pasukan Simone Inzaghi pastinya membidik kemenangan di markas Genoa. Akan tetapi, Inter tidak boleh lengah. Sebab di Liwigi Ferraris musim ini, Genoa sudah mengimbangi Napoli 2-2, menang 4-1 atas AS Roma dan bermain 1-1 dengan Juventus. Jan Aurel Bisek diperkirakan bakal masuk starting 11 Inter lagi dalam duel melawan Genoa pada laga pekan ke-18 Serie A. Seperti yang diprediksi Sky Sport Italia, bahwa Bisek akan mempertahankan tempatnya di starting 11 Nerazzurri melawan Genoa besok di Stadion Luigi Ferraris. Pada awal-awal kedatangannya ke Inter, back asal Jerman itu sangat sulit mendapat kesempatan bermain. Namun sebulan terakhir ini menjadi berkah bagi back berusia 23 tahun itu, lantaran beberapa seniornya seperti De Frey dan Pavard mengalami cedera, sehingga ia diberi kesempatan pelatih Simone Inzaghi untuk menjadi starter. Bisek pun tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan sang pelatih. Dia tampil perkasa di lini pertahanan sisi kanan Inter, di mana di laga terakhir melawan Lece, ia tampil luar biasa dan bahkan sukses mencetak gol pembuka timnya. Performa kuat Bisek tersebut kini menyulitkan Inzaghi untuk mengeluarkan pemain Jerman itu dari starting line-upnya. Dengan demikian, besok Bisek akan menjadi starter di lini pertahanan sisi kanan dalam formasi tiga back bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni. Ini berarti Benjamin Pavard akan kembali duduk di bangku cadangan meski kondisi kebugarannya sudah sepenuhnya pulih. Media Inggris mengklaim bahwa sejumlah klub Liga Primer, yakni Liverpool, Chelsea, Newcastle United, dan Manchester United sangat ingin merekrut Nicolo Barrello. Namun media di Italia meyakini sang gelandang bakal memperbarui kontraknya dengan Inter Milan. Banyaknya pemberitaan seputar potensi kepindahan Barrella ke Inggris dalam beberapa hari terakhir tampaknya dipicu oleh laporan dari Alinta Rista yang menyebut bahwa pembicaraan kontrak barunya dengan Nerazzurri telah melambat. Namun lagazeta Dello Sport dan FC Inter News yakin Barrella tidak berniat hengkang karena ia sudah merasa betah di Inter. Terlebih lagi, Inter juga tidak akan melepas Barrella yang merupakan pilar utama di skuad Simone Inzaghi baik saat ini maupun di masa depan. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026 dan Nerazzurri sama sekali tidak terburu-buru untuk menyelesaikan perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Barrella saat ini mengantongi gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim plus bonus. Kemungkinan besar ia akan mendapat kenaikan gaji menjadi 6 juta euro per musim plus tambahan dalam kontrak barunya nanti hingga tahun 2028. Napoli nampaknya belum mau mengibarkan bendera putih untuk bisa mempertahankan gelangdangnya Piotr Zielinski. Mereka pun masih mencari cara untuk bisa meyakinkan Zielinski agar mau menandatangani perpanjangan kontrak meski Inter telah mencapai kesepakatan personal dengan gelangdang asal Polandia itu. Maka saat ini Inter hanya bisa mengamati dari jauh sembari berharap Zielinski dan perwakilannya tetap menepati janjinya. Pemain berusia 29 tahun itu tetap menjadi starter reguler Napoli yang kesulitan sejak awal musim 2023-2024 ini. Baik di bawah asuhan pelatih Rudy Garcia maupun penggantinya Walter Mazzari. Mantan pemain Udinese dan Empoli ini telah mencatatkan 22 penampilan di semua kompetisi musim ini berkontribusi dengan 3 gol dan 3 asis. Zielinski bisa memainkan peran gelangdang box-to-box atau bermain di posisi yang lebih maju di belakang striker. Inter Milan sudah merencanakan masa depan mereka tanpa Denzel Dumfries andai berhasil mendapatkan tajuan bucanan dari Klub Bruce pada jendela transfer Januari dengan mempromosikan Mattia Zanotti dari Akademi Muda Mereka. Dumfries kemungkinan besar bakal dijual dengan keuntungan besar pada musim panas 2024 mendatang karena negosiasi perpanjangan kontrak menemui jalan buntu. Jika terus gagal mencapai kesepakatan baru musim ini, maka Inter dipastikan melepas Denzel Dumfries. Sejauh ini dalam pembicaraan, agen Dumfries meminta gaji baru senilai 5 juta euro bersih per musim, sedangkan Inter hanya menawarkan 4 juta euro bersih per musim. Situasi tersebut bakal dimanfaatkan beberapa klub Liga Primer yang tertarik, termasuk Manchester United dan Newcastle United. Inter akan menjualnya dengan harga 3 kali lipat lebih tinggi dari 14,25 juta euro. Jumlah yang mereka bayarkan saat menebusnya dari PSV Eindhoven pada tahun 2021. Ini hanyalah permulaan. Karena mulai musim depan, Inter akan mendapatkan kembali pemain internasional Italia U21, Mattia Zanotti, setelah menjalani masa peminjaman di Swiss bersama FC City Galen. Jadi singkatnya, jika Dumfries dijual, maka Zanotti akan diproyeksikan sebagai cadangan bagi Bucanan pada kampanye musim depan. Sejauh musim ini, Zanotti telah tampil 16 pertandingan untuk Galen di Liga Super Swiss dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 2 asis. Pemain andalan Inter Haikan Calhanoglu telah mencetak lebih banyak gol dibandingkan deep lying playmaker lainnya di lima Liga Top Eropa musim ini. Namun juga mencatatkan lebih banyak tembakan dan lebih banyak duel yang dimenangkan dibandingkan pemain setipe dengannya. Bintang Narazuri ini memainkan peran penting di bawah asuhan Simone Inzaghi musim ini setelah mencetak 7 gol dalam 17 pertandingan Liga musim ini. Gazeta dello Sport telah mengumpulkan beberapa statistik yang membandingkan penampilannya dengan pesepak bola lain yang memainkan peran yang sama di seluruh Eropa. Tampaknya, pemain berusia 29 tahun ini memiliki catatan lebih baik dari sisi gol, tembakan ke gawang, dan duel yang dimenangkan dibandingkan register lainnya. Sumber ini membandingkan statistik Calhanoglu dengan Ikay Gundogan dan Pedri dari Barcelona, Luka Modric dari Real Madrid, Enzo Fernandes dari Chelsea, dan Rodri dari Manchester City. Pemen asal Spanyol ini memiliki akurasi passing tertinggi dan perolehan bola terbanyak sejauh ini pada musim 2023-2024. Mentan pelatih AC Milan dan Italia Arrigo Sacchi mengklaim Calhanoglu adalah salah satu dari tiga register terbaik di dunia. Sementara bos Turki Vincenzo Montella mengatakan pada bulan Desember bahwa bintang Nerazzurri mungkin adalah gelandang terbaik di dunia saat ini. Terima kasih telah menonton!